Selamat datang di Rambut University Bersama saya Taufik Duisab, Dian Suyadi Melalui pada video kali ini Saya ingin melanjutkan proses belajar kita Untuk membuat desain PCP menggunakan software E-Clicatsoft Baik, sahabat sekalian Kita lanjutkan proses belajar kita Kita masuk ke halaman layout editor Kemudian, disini Pada video tutorial kali ini Saya ingin menunjukkan bagaimana cara Mengatur dimensi Desain PCP Dimensi PCP nantinya yang akan kita buat Yaitu Dengan memperhatikan bagian border Daripada Pada ini, pada halaman layout editor ini Border adalah disini Yang Bentuknya kotak Bersegi seperti ini Dimana ukurannya dapat kita Ubah Dipanjangkan Atau dilibarkan Dengan menggesernya Dengan menggunakan tombol Move Ya, kita tekan tombol move Kemudian untuk Menggeser bagian ini Kita klik sekali Klik kiri Kita tarik Kemudian untuk melepaskan Melepaskan ini Apa namanya Penarikan atau Apa namanya Garis border ini Kita klik sekali lagi Untuk bagian atas Dan bawahnya juga sama Kita klik sekali pada Salah satu sisi Kemudian kita Tarik Setelah lebar dan ukur Panjangnya sudah sesuai dengan Garap kita Kita Klik sekali lagi Nah, gitu Nah, bagaimana cara untuk mengetahui Ukurannya Ini berapa senti atau mili Begitu Nah, yaitu dengan menggunakan Tombol Info Kita klik tombol info Kita klik Garis yang ingin kita ketahui Ukurannya Oh, ini masih menggunakan Satuan inci ya Masih Tidak begitu familiar Maka kita perlu Untuk mengganti Satuannya Kita Keluar dulu Kemudian kita Atur dengan menggunakan Tombol Grid Kita klik Tombol Grid Kemudian untuk Satuannya kita ganti Menjadi inci Yang lebih familiar Kemudian ini juga Milih meter Kita klik ok Nah, untuk melihatnya Kita klik lagi Melihat ukuran Border Yang kita gunakan Untuk membuat Desain BCB nantinya Yang menggunakan Tombol info Disini Nah, disini Tulis panjangnya 113,01 Nanti sekitar 11,3 cm Ya Jika ingin menguranginya Menjadi Misalkan tadi 11,3 cm Kita ganti sampai 10 Milih 10 cm Kita ganti lagi Kita lihat lagi Masih kurang Masih 105 Masih 10,5 Kita ganti sedikit lagi Misalkan kita inginnya Kurangnya 10 x 10 Ya Ya Nomor 1 Sedikit lagi Ya sudah 100,31 Ya Sudah mendekati 110, sekian Oke Untuk tingginya Kita Ini maksudnya Kita inginkan Juga 10 Sekarang 9,1 Ya 51 mili Kita Sedikit geser Ke atas Menjadi Karena ingin 10 x 10 Seperti ini Kita lihat lagi Panjang Ini Perpasaran Oh ya Sudah 97 Misalkan Oke Masih 97 Tergeser lagi Ya Seperti ini Supaya Ditapatkan Ukuran PCB 10 x 10 Oke Ini Panjang Kita Tergeser lagi Oke Pas 100 Baik Begitulah Cara Untuk Mengatur Dimensi Desain PCB Atau Ukuran Ukuran PCB Mengatur Ukuran PCB Yang akan kita Buat Dan juga Cara Untuk Mengataui Panjangnya Dari PCP Tersebut Ukurannya Dimensinya Berapa Panjang Lebarnya Begitu Baik Demikian Video tutorial Kali ini Yaitu Tentang Cara Untuk Mengatur Ukuran Atau Dimensi Dari Desain PCB Yang akan kita Buat Sampai Berjumpa Pada Video Tutorial Selanjutnya Terima Terima kasih.